oke balik lagi dengan saya dari vlog berikutnya saat ini masih hujan merata di seluruh Taiwan khususnya di Taipei City jadi pada vlog kali ini ada sedikit share tentang perkuliahan disini jadi disini perkuliahnya khususnya di lab yang ada di lab saya yang dibawai oleh profesor saya kemarin ada yang presentasi ya mungkin tidak bisa ya tapi profesornya ketika tidak bisa si presenternya ini bilang I'm sorry professor I cannot answer your question or maybe dia itu tidak bisa menjawab jadi meski menunjukkan beberapa referensi namun referensi yang diungkapkan dalam menjawab pertanyaan dari profesornya itu tidak memuaskan atau kurang kuat backgroundnya ketika menampilkan introduction saat presentasi ketika kondisi saat itu si presenter ini adalah teman saya dia kebingungan sampai bingung mau menjawab apa lagi gitu jadi tidak punya semacam meng counter isu pertanyaannya sehingga dia mirip hopeless banget gitu jadi ketika dia hopeless banget tidak bisa menjawab mirip saya ketika saya disodori pertanyaan dari profesor yang sangat kritis sekali ataupun dari lab member saya juga tidak bisa menjawab tiba-tiba tiba-tiba profesornya ketika tidak bisa menjawab itu ya memberikan feedback mungkin saya sangat terkejut ketika dia mengomentari studentnya yang saat down di depan panggung ya tiba-tiba profesor is it fine? don't tell i'm sorry i'm having you wah dengan tegas profesornya menjawab i'm having you it's mean that profesor sangat care banget dengan kita studentnya even we tidak optimal dalam performanya tapi selama as long as kita di bawah lab member atau masih dalam tanggungan profesor kita masih dikasih perlindungan istilahnya namun ketika nanti PUE qualifying exam jangan berharap hal semacam itu akan diberikan nah inilah sangat sadisnya ketika kita on the stage presentasi kemudian tidak bisa menjawab dan kita menyuruhkan berbagai referensi yang mungkin kurang kuat backgroundnya atau tidak up to date dan profesor masih kurius sebab pertanyaan kita dan kita belum tidak bisa menjawab jadi profesor akan di lab ya di lab akan don't worry atau or is it fine or i'm having you dengan tegas dia mengungkap kayak gitu jadi kalau i'm having you it's mean that masih aman tidak dibantai dalam presentasi saat itu semacam itu oke kita sambil berjalan menuju ke bus station di akademia sinika gerit saya karena ini masih hujan cukup merata ya jadi saya harus berbayung syahdu kayak gini selama perjalanan jadi jaraknya antara lab saya sampai ke akademia sinika gerit itu sekitar ya 200 meteran lah jadi cukup lumayan jika berjalan diselengi dengan hujan hujan rintik hari ini selanjutnya saya bercerita terkait dengan saya kemarin itu saya pernah karena mungkin ini ya performa saya kurang bagus atau semacam yang mirip teman saya itu yang kebetulan teman saya itu dari India dia tidak bisa menjawab ketika saat di stage presentasi karena harus memamparkan progress report kalau saya masih getting trouble with my experiment because saya mungkin dengan apa yang diharapkan profesor ekspertinya lebih tinggi tapi saya yakin dengan data-data yang saya punyai ini sangat mampu lah saya yakin bisa tembus lah kalau itu jurnal lokal nasional di Indonesia namun disini profesornya karena saya berekspektasi lebih terhadap eksperimen saya jadi apapun itu hasil riset saya ketika saya menyederakan suatu prof saya punya presentasi eh punya data yang merepresentasikan salah satu jurnal mungkin desain kerek saya kemarin itu lihat yang di wakeningan University saya coba saya pengen beri-beri begini loh prof saya ingin memerangkan kayak gini terus tambahin novelty seperti ini tiba-tiba profesor saya bilang this is so simple saya kaget lah yang terbitang design direct so simple terus dia this will do more complicated waduh modern lalu dibilang kayak gitu kemudian it's okay that's why setelah itu saya tidak mau menyodorkan paper apapun saya cuma dikursi terkait dengan apa yang saya ingin lakukan just do it just do it dan selama ini profesor tidak mengeluh ataupun mengeluh sebenarnya tapi belum berani meng-expresikan lebih dan pada akhirnya kemarin tiba minggu-minggu sabtu minggu saya datang kantor ketemu profesor biasa aja hari minggu pagi saya ketemu tiba-tiba di email didatangi yes kamu udah baca email saya belum oh tentang saya belum mengirim emailnya bukan tentang itu read itu waduh apa ini suruh membaca kemudian saya baca sekilas nah ternyata saya disuruh satu minggu itu 60 jam per minggu saya harus even untuk saya saat ini masih kuliah karena masih ada beberapa mata kuliah wajib yang saya gagal kemudian saya di lab kata profesornya kamu seminggu harus 60 jam wow padahal tau sendiri kalau bagi kita yang sudah bekerja itu di Indonesia mungkin 45 jam per minggu kan 40 lah malah sekarang 38 kalau untuk ekspertis ya tapi disini untuk student kamu untuk masjid terakhir bilangnya 60 jam per minggu waduh sangat kaget untuk saya sendiri dan ya itulah satu hal lagi terkait 60 jam itu berarti tau gak kalau dikonversikan ke dalam Indonesia jam saya sendiri dengan ritme saya dikerja di Indonesia karena saya basicnya orang kerja ya pernah kerja di Indonesia dan saat ini saya masih berstatus sebagai pekerja di salah satu lembaga milik pemerintahan jadi saya bekerja 40 jam per minggu itu ketika saya datang kesini ke Taiwan saya menggunakan ritme dengan cara kerja di Indonesia 40 jam per minggu ternyata disini ya ini mungkin pendapat pribadi ya jadi saya melakukan 40 jam seminggu itu seharusnya bisa dilakukan satu hari itu seharusnya bisa dilakukan setengah hari disini jadi bisa anda bayangkan jika 60 jam per minggu itu artinya berapa hari 40 jam berarti dua kali lipatnya berarti berapa 60 120 jam jadi seminggu 60 jam itu sama dengan 120 jam 120 jam berapa ya dua minggu dua minggu dua minggu yang harus saya habiskan di kerja di Indonesia saya merasakan hal-hal demikian namun itu menjadi suatu hal yang menantang mungkin ya tapi ya saya sangat dibilang kecewa sih ya pasti tentunya dengan gaya saya yang sedikit santai tapi disini ketika divorce banget dan mungkin status saya memang sudah bekerja beda sama student-student lain mungkin yang bisa meng-compare hal itu ya selama ini akan saya lakukan aja gimana nanti what will be will be saya akan berusaha yang terbaik dan hari ini tadi ada sedikit mini seminar atau mini discuss tentang research saya saya fokus pada alga research kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman yang tim yang saat ini mungkin akan terlibat ke depannya dengan penelitian saya jadi seperti itu ya aduh memang berat bayangkan saja 60 jam per minggu itu kalau di Indonesia menggunakan jam Indonesia 60 jam per minggu itu sama dengan berarti tiga tiga hari ke tiga minggu satu minggu disini sama dengan saya harus melakukan tiga minggu di Indonesia wah gila ini versi saya ya bisa di bisa di compare lah dengan teman-teman lain seperti apa kehidupan disini gimana tuntutan profesor disini gimana menyikipi hal-hal yang mungkin ada beberapa teman yang di lab itu sering kasak kusuk karena kita tidak bisa karena kita bisa karena kita mungkin ada hal yang shock culture atau beberapa hal yang mungkin bagi orang taiwanis membuat sesuatu yang asing bagi mereka akan didiskusikan tapi menggunakan bahasa congwon inilah salah satu mungkin perbedaan ya kita lihat aja nanti apakah saya mampu atau tidak kita lihat kalau tidak mampu ya saya pulang aja that's good idea maybe maybe saya akan masih bisa mengambil sesuatu pelajaran di dalamnya yang akan saya gunakan selanjutnya di Indonesia ya mungkin sedikit itu gambaran yang disini jadi bagi teman-teman yang ingin sekolah disini pastikan anda memperoleh ya sesuai dengan tujuan anda jangan berharap khususnya di akademia sinika ya mungkin harap bersanda santai mungkin kayaknya tidak ada semacam itu oke karena bis sudah ada dan saya harus ke taiwan ke kampus saya jadi selamat jumpa sampai jumpa di video blog berikutnya tentang perkuliahan di Indonesia mohon maaf terlalu cepat karena terburu-buru bisnya sudah datang di belakang saya itu dan saat ini kondisinya hujan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih